Asian values ini kan dipakai oleh para pemimpin-pemimpin negara yang ingin menciptakan narasi untuk melanggengkan kekuasaan. Apalagi kemudian Asian values digunakan untuk menjustifikasi dinasti politik. Di balik Asian values ternyata ada korupsi, nepotisme, kolusi besar-besaran yang mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kebangsaan, kenegaraan. Ini sebuah fenomena khas Indonesia yang lebih tepat disebut sebagai Jokowi values. Alih-alih ini Asian values gitu yang terjadi adalah Jokowi values. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih ya. Sahabat kita semua, Mbak Oki Madasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Oki ini jauh-jauh datang dari Singapura, dari Jogja, waduh keliling-keliling nih. Terima kasih Mbak Oki sudah sempatkan waktu mampir di Abraham Samad Speak Up. Ini luar biasa tamu kita netizen. Mbak Oki, ngomong-ngomong yang lagi heboh nih. Bukan Vina. Bukan Vina, satu lagi ya. Ada satu yang lebih heboh lagi. Dan ini saya pikir sangat tepat nih saya bertanya sama Mbak Oki, mengenai Asian value. Bisa nggak Mbak Oki jelaskan ya? Karena ini kan kita coba menuntun orang ya. Supaya orang nggak salah persepsi nih tentang Asian value. Karena saya khawatir jangan-jangan nanti ini dijadikan tameng untuk melakukan justifikasi-justifikasi tertentu. Dan menganggap sebuah nilai yang di luar Asia itu nilai yang buruk. Jadi kita harus menuntun nih orang, mencerahkan. Bisa nggak Mbak Oki jelaskan nih ya? Mungkin secara gamblang. Apa sih maksud Asian value itu? Nilai-nilai apa sih sebenarnya? Kita berawal dulu dari konsepnya. Asian value sebagai sebuah konsep itu kan awalnya netral ya. Dan kita bisa melihat Asia itu sendiri terdiri dari banyak bangsa yang masing-masing punya culture, punya ciri khas yang berbeda. Ketika kita bicara... Nggak sama semua kan? Nggak, nggak sama semua. Korea Selatan dan Jepang misalnya. Beda. Kalau dari sistem politik akan sangat berbeda dengan Cina. Oke. Berbeda dengan Singapura. Berbeda dengan Indonesia. Oke. Nah, kalau kita bicara dari sisi culture, ethos, spirit gitu. Beda. Kita bicara di Asia Timur, Korea dan Jepang. Mungkin Asian values yang ditekankan itu lebih ke bagaimana mereka membangun kerja keras. Mereka memiliki budaya malu yang tinggi. Lalu kemudian juga penekanannya lebih kepada tujuan ekonomi. Oke. Nah, ini nanti akan berbeda juga dengan Cina yang komunis. Atau Singapura yang serba terkontrol. Dan Indonesia sebagai sebuah negara berkembang yang demokrasinya belum matang. Dan juga penuh kekurangan di sana-sini. Nah, jadi sebagai sebuah value, sebagai sebuah konsep. Asian values itu sesuatu yang netral. Menggambarkan keberagaman tidak bisa disamaratakan. Tapi kemudian seiring waktu Asian values ini kan dipakai oleh para pemimpin-pemimpin negara. Yang ingin menciptakan narasi untuk melanggengkan kekuasaan. Wah, ini bahaya nih. Jadi, nih kalau kita menilik ulang juga sejarahnya. Ketika Asian values kemudian semakin berkumandang gitu kan. Setelah abad 21 ya, muncul. Itu baru tahun antara 70-90. Tepatnya tahun 80-an. Abad 20-an. Asian values betul-betul dikumandangkan oleh pemimpin negara. Dan itu kita bisa tahu Mahathir Muhammad, Lee Kuan Yew, dan salah satunya juga ketika itu Soeharto. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kuat Asia saat itu. Pemimpin yang cenderung otoriter. Dan mereka membutuhkan sebuah narasi yang bisa menjustifikasi kekuasaan mereka. Yang bisa melanggengkan kekuasaan mereka. Nah, salah satu gagasan Asian values di sini adalah pertama bahwa konsep HAM itu tidak universal. Bahwa Asia itu punya kekasannya sendiri sehingga kita tidak bisa disamaratakan dengan konsep HAM yang berakan dari barat. Misalnya gitu nomor satu. Lalu yang kedua Asian values juga mencoba menempatkan bahwa hak-hak individu itu tidak lebih penting daripada hak masyarakat secara keseluruhan. Jadi mereka mencoba menggunakan Asian values itu sebenarnya untuk membatasi hak-hak individu demi atas nama stabilitas. Stabilitas negara, stabilitas ekonomi. Lalu juga Asian values yang coba diperkenalkan untuk melanggengkan kekuasaan orang-orang kuat ini, ini adalah narasi nation itu sebagai sebuah keluarga. Jadi kita keluarga nih, gitu kan. Jadi dalam situasi seperti ini, janganlah kita kemudian teriak-teriak HAM. Janganlah kemudian kita terlalu menginginkan kebebasan individu yang membuat kita. Jadi tujuannya ke situ. Nah, ini juga seiring dengan pada waktu itu kan Asia muncul sebagai kekuatan baru ekonomi. Asian tiger kan. Nah, saat negara-negara barat itu saknan, negara-negara Asia muncul. Jadi narasi Asian values ini seolah-olah jadi ada benarnya. Bahwa berkat Asian values, lalu negara-negara Asia berkembang. Dan karena kita punya Asian values, maka sudah semestinya kita punya pemimpin yang kuat, dengan gaya yang cenderung otoriter, dengan gaya khas yang tidak bisa diintervensi oleh negara-negara luar. Jadi pada saat itu, narasi Asian values juga digunakan untuk menolak intervensi, gitu. Jadi betul bahwa mungkin Asian values itu bisa menjadi alternatif bahwa kita nggak seharusnya berkiblat hanya pada barat, gitu kan. Tapi pada sisi yang lain, kita juga harus melihat ini secara kritis. Bahwa ini kemudian digunakan oleh para pemimpin-pemimpin untuk menolak intervensi orang yang mencoba mempertanyakan otoritarian, mencoba mempertanyakan pelanggaran HAM, dan atas nama Asian values mereka akan bilang bahwa ini demi kemajuan kita, gitu. Jadi itu kira-kira Asian values, Bang. Nah, makanya kemudian ketika sekarang kita sedang ada kritik misalnya soal dinasti politik, gitu kan. Lalu kemudian ini Asian values, gitu kan. Pertama adalah kamu mau menjustifikasi ini menjadi sesuatu yang bisa diterima dengan alasan itu Asian values, jelas ini salah. Karena Asian values sendiri itu bisa dikritik, apalagi kemudian Asian values digunakan untuk menjustifikasi dinasti politik, gitu kan. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa juga melihat memang jangan-jangan ada upaya untuk kembali menggaungkan Asian values di pemerintahan baru yang akan datang. Kalau Bang Abraham mengikuti pidato Pak Prabowo baru-baru ini di Shangri-La Dialog, Pak Prabowo juga menyebut Asian way. Nah, jadi ada upaya untuk kembali menghidupkan narasi bahwa kita bangsa yang punya nilai-nilai sendiri, bahwa kita menolak definisi-definisi yang universal dari barat, bahwa dengan begitu kita punya gaya pemerintahan sendiri, demokrasi ala kita sendiri, dan kita bisa menjustifikasi apapun dengan alasan Asian way dan Asian values, gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai Asian values kemudian menjadi pembenar atas hal-hal yang tidak benar ini, gitu. Oke, jadi kita khawatir ya, jangan sampai Asian values ini dijadikan tameng ya, untuk menjustifikasi sebenarnya hal-hal yang sedang terjadi di negeri kita masing-masing di Asia ya. Saya tertarik mbak ya, kita pernah ingat ada peristiwa Tiananmen di Cina ya, kemudian mungkin masih berlanjut sekarang di Ugyur di Cina dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada pelanggaran Rohya, itu kan semua di wilayah Asia ya. Iya, betul. Jangan-jangan pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah tersebut yang tadi saya katakan, ini mencoba membangun, memperkuat tentang Asian values itu untuk menghindari adanya tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM terhadap praktek otoritarian yang terjadi di negeranya. Iya. Kan, kemudian yang kedua, menghindari supaya pemimpin-pemimpin di negara-negara tadi yang saya sebutkan, itu bisa ditarik ke dalam peradilan kejahatan internasional di Den Haag. Iya. Kan kita ingat peristiwa konflik Balkan, Slodovan Milosevic dan Karodhan Karasik, itu kan bisa ditarik ke sana kan. Iya, betul. Jangan-jangan mereka melihat itu kan, sehingga mereka mencoba mengembangkan tentang Asian values ini bahwa jangan samakan kita, karena kita punya nilai-nilai khusus ya, nilai-nilai HAM khusus yang kita anut, kira-kira jangan-jangan sampai ke sana ya pemikirannya. Iya, betul. Sudah sampai ke sana sebenarnya ketika kita berkaca pada cikal bakal mengemukanya Asian values di periode 80-an itu, karena itu sebenarnya juga salah satunya untuk merespon. Universalisme definisi HAM itu, bahwa kita lain lho, demokrasi kita lain, cara kita melihat human right lain, individual right lain, gitu kan. Nah, sekarang ini, tapi kita juga bisa melihat, pasca Reformasi 98, diskursus tentang Asian values itu sebenarnya agak menurun, agak kendor. Karena apa? Apa yang terjadi di 98 ini menunjukkan bahwa narasi bahwa Asian values itu bisa menjadi kunci kemajuan ekonomi, bisa menjadi kunci bagi sebuah situasi yang stabil, stabilitas negara yang baik, itu kan terpatahkan. Jadi tahun 98, ekonominya ambruk, chaos, jadi Asian values terbukti tidak sekuat itu. Lalu juga membongkar sebuah fakta, di balik Asian values ternyata ada korupsi, nepotisme, kolusi besar-besaran yang mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kebangsaan, kenegaraan. Jadi pasca 98, kita sudah nggak lagi bicara Asian values, orang sudah melihat bahwa ada banyak hal dari narasi Asian values yang harus dikritik. Harus dipertanyakan, dan itu hanya dijadikan tameng oleh para pemimpin. Nah, kemudian baru-baru ini nih, Indonesia kembali melihat bahwa, oh ini Asian values, gitu. Padahal nih Bang, kalau kita melihat nih, Asian values kita sekarang ini kan kemarin dipantik salah satu percakapan tentang dinasti politik, gitu kan. Dan lalu alasannya Asian values. Padahal menurut saya, apa yang terjadi di Indonesia sekarang-sekarang ini, bahkan kita nggak perlu melihat itu sebagai Asian values. Ini sebuah fenomena khas Indonesia yang lebih tepat disebut sebagai Jokowi values. Jokowisme, gitu. Wah, ini ades tidak apa? Jadi alih-alih ini Asian values, gitu. Yang terjadi, yang sedang terjadi di negara kita adalah Jokowi values. Jadi betul itu definisi teman-teman yang mengatakan Jokowiisme, itu memang yang terjadi ini adalah Jokowiisme. Jadi yang terjadi di negeri kita sekarang ini bukan Asian values ya, Jokowi values ya. Jokowi values. Jadi yang kita lihat, ketika kita melihat tadi aspek Asian values itu sebenarnya banyak dan berlapis-lapis. Tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan di Jokowi values, Jokowiisme. Itu adalah and justify means. Jadi tujuan menghalalkan segala cara. Nah, ini values yang berkembang 10 tahun terakhir ini. Dan jangan jauh-jauh disangkutpatkan itu dengan Asian values. Apalagi jika tujuannya hanya menjustifikasi. Ini adalah Jokowi values. Oke. Oke, ini menarik nih. Apa ini? Jadi kita tercerahkan ini, Netisa. Oke, ini kan kalau kita lihat, kalau values itu kan nilai-nilai ya. Mungkin kalau saya bisa terjemahkan dengan kearifan lokal, seperti begitu ya. Apakah kearifan, kan tadi kan menarik nih. Kearifan lokal setiap negara-negara di Asia itu kan sangat berbeda. Beda banget kan. Misalnya di Cina beda. Dengan di rumpun orang-orang Melayu kan beda banget kan. Kemudian Korea misalnya, Jepang. Belum lagi kalau kita bicara mentalitas kedisiplinan orang Korea, Jepang. Itu kan juga beda kan. Apakah kearifan-kearifan lokal di setiap negara ini, yang coba diartikulasikan ke dalam istilah atau narasi Asian values ini, memang bisa dikatakan bahwa ini sengaja dibuat, sedemikian rupa ya. Sehingga bisa menjustifikasi seluruh praktek-praktek otoritarianisme yang terjadi di Asia. Ya, tapi kalau kita bicara Indonesia. Kan begini, kalau kita bicara tentang Singapur. Likwanyu itu kan juga, walaupun orang-orang Melayu dia demokratis, tapi kan dia memerintah menurut saya, ada hal yang saya bisa mengatakan itu agak otoritarian juga. Memang otoritarian. Jadi, saya di Singapur dan saya bisa mengklarifikasi bahwa Singapur, Likwanyu salah satu orang yang benar-benar mencetuskan Asian values dan menggunakan itu untuk menjustifikasi cara memerintahnya. Jadi, Singapur adalah sebuah negara yang sangat penuh dengan kontrol kekuasaan. Lalu, kita bisa melihat bagaimana di situ individual right itu, itu tidak lebih penting daripada stability. Nah, itu kita bicara Singapur. Nah, Indonesia itu sebenarnya lain, Bang Abraham. Pemimpin kita, founding fathers kita, sejak awal itu sudah mencanangkan pembentukan negara kita itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu sebenarnya sebuah Indonesian values yang jauh lebih bisa dikatakan lebih memiliki nilai yang berharga dibanding Asian values itu. Jadi, Indonesian values yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah menetapkan Indonesia itu sebuah negara demokrasi berdasarkan hukum. Jadi, dari sila pertama Pancasila sampai sila kelima, dari ketuhanan, lalu kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat itu, musyawarah itu, lalu kemudian yang kelima keadilan sosial, itu kan Indonesian values yang sebenarnya sudah seharusnya menjadi arah kita. Lalu kita bicara ke Undang-Undang 45. Ada pasal yang mengatur tentang kebebasan berserikat. Oke. Kebebasan berbicara. Itu sebenarnya Indonesian values, Indonesian values itu sudah melampaui Asian values dan kita sudah mendefinisikan sendiri bagaimana kita sebagai sebuah bangsa bisa tetap menghargai kebebasan individu, bisa tetap menghargai hak orang dalam demokrasi, tanpa harus mengorbankan persatuan sebuah bangsa, dan tetap untuk menuju keadilan sosial. Jadi di sini kalau kita bisa bersetia pada itu, para pemimpin kita punya nilai yang lurus untuk mencapai cita-cita kebangsaan kita, nggak usah kita berbelok ke Asian values, lalu kemudian menggunakan itu sebagai tameng, ikut-ikutan melihat negara sebelah negara tetangga yang menggunakan Asian values, kembali saja kita ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Berarti kalau menurut Mbak Oki, sebenarnya Indonesia ini sudah lebih maju, sudah lebih lama punya nilai-nilai khusus, yaitu yang ada di dalam Pancasila, falsafah itu ya, falsafah negara kita ya. Betul. Dan kelihatannya kalau kita menggali lebih jauh ya, ke 5 sil yang ada di dalam Pancasila, kemudian kita sinkronkan di dalam konstitusi kita, sebenarnya nilai-nilai kita lebih lengkap daripada Asian values ya. Lebih lengkap dan betul-betul mencerminkan bagaimana bangsa kita menghargai hak individu, menghargai keadilan sosial, tetap dalam kerangka persatuan nasional, dan bagaimana secara prosedur kita pun taat etika, taat peraturan undang-undang, karena kita tetap sebuah negara demokrasi yang berdasar pada hukum. Oke, berarti kalau sekarang-sekarang ini, lagi hangat-hangatnya dikembangkan Asian values, sebenarnya ini ada motif-motif tertentu ya? Iya, itu pertanyaan besar kita, hari gini kok bicara Asian values, lalu kemudian serentak juga presiden yang nanti akan ditetapkan Oktober, nanti juga bicara soal Asian values, dan kita bisa melihat nih, salah satu hal yang bisa kita amati dari Pak Prabowo, Pak Prabowo akan menjadi pemimpin yang aktif, dalam politik luar negeri kan, pasti akan rajin, akan lagi bersuara, dan kita bisa melihat semacam keinginan, atau semacam cita-cita untuk menjadi pemimpin besar di Asia. Nah, ini memang jadi cocok ketika kita menggunakan narasi Asian values. Tapi di sini, kita sebagai bagian dari masyarakat kritis, kita bisa melihat bahwa narasi yang dihasilkan pemimpin, narasi yang dihasilkan kekuasaan, itu tidak serta-merta sebuah kebenaran, justru itu adalah bagian dari upaya untuk menyuapi kita, dengan mitos-mitos, dengan kontrol-kontrol yang melenakan. Oke, berarti ini ada motif sebenarnya dibalik Asian values ini, kalau menurut Pak Okil ya? Dari dulu sampai sekarang, ketika seorang pemimpin menggunakan Asian values, itu jelas ada motivasi dan ada tujuannya, yaitu melanggengkan kekuasaan. Oke, ini menarik nih netizen, melanggengkan kekuasaan, dan ini bisa terkonfirmasi ya, lewat baru-baru yang kita laksanakan Pilpres kemarin, ini bisa dikonfirmasi ke situ Mbak ya. Oke Mbak, kalau saya bertanya Mbak, apa sih bedanya kearifan lokal, adat, dan tradisi? Kearifan lokal, adat, dan tradisi, itu kan sesuatu yang erat berkaitan ya, adat, tradisi, kebiasaan yang sudah dilakukan di suatu masyarakat, turun-temurun, lalu terinternalisasi. Kearifan lokal itu juga terinternalisasi. Kita percaya value-value tertentu, baik, benar, seharusnya diikuti, dan itu terinternalisasi dalam diri individu. Setiap diri individu akhirnya dengan sukarela mengikuti itu. Yang harus kita pegang adalah, tidak selamanya yang namanya ada tradisi, atau yang disebut kearifan lokal, itu sesuatu yang harus dipertahankan selamanya. Ada kalanya kita melihat, ada sebuah tradisi yang memang kemudian, ini berlawanan dengan kemanusiaan. Ini berlawanan dengan semangat kemajuan. Jadi sudah seharusnya juga kita mengoreksi itu. Jadi kita harus bisa mengoreksi, ada tradisi kearifan lokal, sebagaimana kita mengoreksi kekuasaan. Karena mereka prinsipnya sama, otoritas. Otoritas adat, otoritas politik, bahkan otoritas agama, itu kan ada. Otoritas ekonomi. Nah, lalu kita bisa bicara ya, salah satu upaya untuk sebenarnya melakukan otokritik terhadap masyarakat kita sendiri, terhadap apa yang disebut kearifan lokal, dan sebagainya, itu sudah dilakukan oleh sastrawan besar kita, namanya Mokhtar Lubis. Lebih dari 50 tahun lalu, waktu itu Pak Mokhtar mengajukan tesis atau pendapat, ciri-ciri manusia Indonesia, itu adalah, ada beberapa ciri, nomor satu adalah hipokrit, atau munafik. Lalu nomor dua adalah, enggan bertanggung jawab, enggan mengambil tanggung jawab. Lalu yang ketiga, feodal. Jadi kita ini masih punya ciri-ciri feodal ini. Lalu yang keempat, misalnya ada dia artistik, memang kita punya rasa seni yang tinggi, dan percaya tahayul. Ini pendapat Mokhtar Lubis, yang dilihat atau disimpulkan, dari pengamatan dia. Pada masa itu, tentu saja orang banyak yang marah, banyak yang tersinggung, banyak yang mengkritik, wah ini nggak ada bukti ilmiahnya, blablabla. Padahal, sebagai seorang pengamat, jurnalis sastrawan, Pak Mokhtar juga melakukan refleksi, atas masyarakatnya. Dan ketika pendapat itu diajukan, lalu kita kemudian 50 tahun kemudian membacanya, kita akan menemukan kebenaran. Ketika kita mendengar, bangsa kita disebut, orang Indonesia disebut munafik, atau hipokrit, kita jangan langsung marah. Itu bukan dalam arti, sepenuhnya karena salah kamu, kamu orang munafik. Tapi misalnya, kemunafikan manusia Indonesia, itu dibentuk oleh sistem politik, dan sistem sosial. Dalam sistem politik Indonesia, yang misalnya pada masa Orde Baru itu, orang tidak bisa bebas menyampaikan kritik, orang dibuat untuk pura-pura setuju, untuk selalu takut, orang akhirnya dipaksa untuk munafik. Hipokrit. Itu kalau di masa otoriter Orde Baru. Nah, ketika direformasi, kita bisa melihat, kemunafikan orang motivasinya bisa macam-macam. Bisa orang munafik mengatakan bahwa, ah enggak, anak saya enggak akan ke politik, anak saya enggak akan jadi presiden, tapi kemudian lain lagi. Anak saya cukup jual martabak aja ya. Nah, itu kan motivasinya lain lagi gitu. Tapi, kita bisa melihat, munafik ini bukan lagi hanya ciri satu dua orang, tapi ini adalah, fenomena sosial. Fenomena. Di dalam bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, ketika kita bicara ciri feodal, kita bisa kemudian pakai kata kearifan lokal untuk membenarkan itu. Wah, dari dulu memang kita punya kok semangat untuk, kalau dalam bahasa Jawa ada kata unggah-unggoh, gitu kan menghormati. Tapi itu akarnya bisa kita lihat, feodalisme itu memang masih menancap dalam masyarakat kita. Lalu kalau itu dilihat implikasinya ke kita sekarang, kita bisa melihat betapa birokrasi kita itu sangat tidak efektif, betapa misalnya gratifikasi ada di mana-mana, lalu kemudian kebiasaan, dari hal kecil, bagaimana kalau sebuah acara dilakukan, gitu kan, kita akan sibuk dengan hal-hal yang sifatnya seremonial, sesuatu yang sifatnya tidak substansial, tapi hanya untuk menempatkan si pejabat dengan segala tata aturannya, itu kan sebenarnya warisan dari feodalisme. Kemarin sempat viral tuh Bang, kan Perdana Menteri Singapura baru dilantik nih, lalu dia bikin rapat pertama dengan kabinet. Situasinya sangat bersih, nggak ada itu segala kemewahan-kemewahan, nggak ada makanan-minuman yang ini, jadi ini kan salah satu bentuk kontradiksi, gitu kan, bagaimana tidak efektifnya birokrasi kita, dan itu akarnya adalah feodalisme, jadi koreksi kembali ke pertanyaan Bang Abraham, soal ada tradisi kearifan lokal, upaya untuk melakukan otokritik itu pun sudah dilakukan sejak 50 tahun lalu. Oke, menarik nih Mbak, bahwa sebenarnya, berarti ada pergeseran-pergeseran nilai ya juga, yang terjadi. Ya, betul. Dan nilai memang harus selalu bergeser, karena nilai itu kan tumbuh. Jadi ketika kita bicara culture nih Bang, banyak orang, ya itu kembali ke Asian values, memang Asia berbeda, karena culture-nya berbeda, tapi kita lihat dulu, culture itu apa sih, culture itu sendiri sesuatu yang harus bisa dikoreksi dan dipertanyakan. Jadi budaya itu pun akan terus tumbuh bersama masyarakat. Jadi budaya itu kan produk dari situasi, masih dalam masyarakat, produk dari pemikiran masyarakat, produk dari koreksi, koreksi terus-menerus atas apa yang dianggap tidak benar, lalu ada nilai-nilai baru yang dianggap lebih tepat, dan lebih sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Berarti saya bisa simpulkan bahwa nilai itu, value itu tergantung ruang dan waktu ya? Tergantung ruang dan waktu. Saya setuju, saya nggak akan, justru nilai itu memang akan sangat tergantung ruang dan waktu, tapi kemudian ukurannya apa gitu kan? Ukurannya selalu upaya untuk memanusiakan manusia, untuk lebih menghargai kemanusiaan, untuk lebih menghargai keadilan. Bang Abraham, di Amerika dulu, orang kulit hitam bisa jadi budak. Oke. Itu dianggap hal yang biasa. Tapi sekarang, wah itu sebuah pelanggaran yang luar biasa. Orang malu berkata, bicara bahwa mengingat sejarah kelam masa lalu pun, sudah seharusnya sangat malu. Ini kan bukti bahwa values itu berkembang. Hal-hal yang, kalau kita dalam kehidupan yang lebih casual nih, yang lebih anak jensi, fenomena jensi ya. Dulu mungkin Bang Abraham, eranya Bang Abraham nih, misalnya ada pejabat pidato, lalu pidatonya agak-agak seksis gitu kan. Ya kalau perempuan itu, biasanya memang agak centil. Agak gitu aja. Itu dianggap biasa. Jok biasa. Tapi coba sekarang, Bang Abraham pidato seperti itu, dalam kapasitas sebagai pejabat publik, wah habis itu. Pejabat seksis, pejabat yang tidak mengerti tentang kesetaraan gender. Jadi values memang terus berkembang. Dan memang sudah seharusnya kita juga menyadari itu. Bahwa terus ada upaya untuk mengoreksi masyarakat menjadi lebih baik. Oke, berarti kalau begitu, tidak ada satupun nilai di dunia ini, yang itu bisa bertahan. Karena dia tergantung oleh ruang dan waktu tadi. Tergantung ruang dan waktu, tapi ukurannya itu tadi, membawa kepada nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Semuanya ke arah situ. Oke, berarti kalau dia tidak membawa makna, lebih manusia kan manusia, berarti itu tidak bisa disebut nilai. Kita akan bergerak menuju itu lebih baik, kalau ada upaya, satu atau dua orang yang mencoba, menyeret agar value kita turun, nah, kita akan bisa sama-sama melihat ada resistensi itu. Jadi dalam sejarah, ketika ada upaya untuk selalu memajukan nilai-nilai kita, selalu untuk memajukan masyarakat kita, pasti akan ada kemudian orang yang mau mempertahankan status quo. Orang yang tidak mau untuk diajak maju, atau bahkan orang yang mau untuk kembali destruktif, kembali ke belakang. Ini adalah bagian dari realita. Tapi kan kita bisa melihat, ini pada akhirnya adalah juga sebuah pertarungan. Jadi kita bisa melihat, semua gagasan-gagasan dalam masyarakat, termasuk values, nilai, itu bertarung. Kita sedang beradu nih sekarang, Bang. Apakah kita mau menuju demokrasi yang Indonesia yang lebih baik, yang anti KKN, atau kita mau menjadi sebuah negara yang membenarkan politik dinasti, membenarkan KKN, dengan pembenaran Asian values, ini kan sebenarnya kita sedang bertarung. Nah, gagasan mana nanti yang akan menang, ya kita sama-sama sedang mempertarungkan itu, mempertarung. Tapi saya punya optimisme, kalau kita melihat sejarah dunia, kita bergerak selalu ke lebih baik. Walaupun kadang kita sudah melangkah tiga langkah, lalu kemudian kita dipaksa mundur dua langkah. Tapi kita akan maju lagi sedikit-sedikit, mundur lagi, dan seterusnya. Dan itu kan terbukti, Mbak. Kemarin waktu 1998, kita sudah melangkah maju, terus di eranya Pak Jokowi, kita mundur lagi demokrasi kita. Apakah kira-kira nanti setelah eranya Pak Prabowo, ada harapan kita maju lagi, walaupun sedikit? Ada harapan. Saya selalu melihat ada harapan, kalau pertanyaannya ada harapan, ada harapan. Walaupun di situ misalnya ada Gibran, yang oleh Tempo menyatakan itu an-aram konstitusi, tetap ada harapan? Tetap ada harapan. Karena harapan saya bukan pada mereka. Harapan saya bukan pada orang-orang yang terus menggugat, dan mempertanyakan ini. Jadi ketika kita mempertanyakan, mengingatkan, dan terus mengupayakan bahwa hal ini tidak terulang lagi, atau setidaknya menggaungkan bahwa yang kemarin itu tidak bisa dibenarkan, disini setidaknya kita masih terus melihat ada harapan. Jadi harapan saya bukan pada penguasa, tapi justru pada orang per orang, individu-individu yang berada di luar kekuasaan itu. Menurut Mbak Oki bahwa harapan itu ada pada struktur masyarakat itu sendiri? Pada masyarakat. Pada upaya untuk mempertanyakan, untuk selalu mempertanyakan itu. Bukankah kalau kita bercermin di pemilu kemarin, bahwa ada pergeseran nilai yang terlalu jauh terhadap cara pandang masyarakat kita dalam berdemokrasi? Ya, kalau kita melihat bahwa 58 persen orang ternyata memilih itu, jadi seolah-olah bahwa lebih banyak orang untuk memilih itu, ya mungkin kita bisa melihat bahwa mereka mundur. Kita mundur secara angka, gitu kan. Tapi kemudian kita juga akan memberi kesempatan pada 58 persen orang itu untuk melihat, untuk belajar dari apa yang akan terjadi. Disini aja kan mulai muncul juga. Misalnya pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan, 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 kok programnya tidak seperti yang kemarin? Atau penyesalan-penyesalan. Nah, seperti itu kita juga harus memberi semacam kesempatan lah untuk masyarakat kita untuk belajar, gitu. Dan memang ini juga terjadi ya, Bang. Di Amerika, Trump menang. Tapi kemudian kita melihat yang terjadi setelah itu mereka belajar, dan kemudian Trump bisa dikalahkan lagi, gitu. Jadi ini bagian dari proses ya, Bang. Proses, oke. Kalau bagian dari proses, berarti kalau menurut Mbak Oki, apakah value yang ada di dalam demokrasi ya, kalau kita bicara value yang ada di demokrasi, itu boleh dikatakan sama. Ini value demokrasi nih. Apakah sama misalnya value demokrasi yang ada di negara barat dengan value demokrasi yang ada di Asia? Cara pandang orang. Jangan kan kita dengan negara barat. Kita melihat demokrasi kita di masa Orde Baru, dan demokrasi kita hari ini aja beda. Jadi ketika kita melihat Orde Baru, misalnya, kita akan bilang bahwa itu juga demokrasi, karena ada pemilu. Setiap lima tahun ada pemilu. Lalu kemudian ada partai yang berkompetisi. Tapi kemudian pertanyaan kan, kualitas demokrasi macam apa? Kita bisa tahu bahwa itu hanya semata prosedural dan semata formalitas. Apakah benar orang punya hak atau keberanian untuk menggunakan haknya dengan bebas? Nah itu kan pertanyaan lanjutannya. Lalu kemudian pas karyoformasi, tahun-tahun, 10 tahun pertama itu akan sangat beda dengan hari-hari ini. Lalu sekarang kita melihat, ada upaya gerakan-gerakan dari mantan ketua MPR dan ketua MPR sekarang untuk mengembalikan pemilihan presiden ke tangan MPR. Nah ini juga pertanyaan besar untuk kita ke depannya nih, Bang. Mereka tetap bisa mengatakan, dan kita semua juga tetap nggak bisa mendinai, bahwa kalau presiden dipilih oleh MPR, itu bukan demokrasi. Itu tetap demokrasi. Namun, apakah itu memang demokrasi dengan cara yang kita inginkan? Ketika kita sudah sampai pada capaian demokrasi, bahwa setiap anggota masyarakat bisa menentukan pilihan, bahkan dengan resiko kemarin 58 persen memilih orang yang mungkin tidak kita setujui, saya tetap berpendapat bahwa itu proses demokrasi yang lebih adil dan lebih berkualitas dibandingkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Tapi ini sekarang sedang terjadi, upaya untuk mengembalikan itu. Dan ini kita bisa melihat, ini sebenarnya salah satu bentuk bagaimana demokrasi ternyata buat sebagian orang, tidak seperti yang diharapkan. Ada kekecewaan-kekecewaan, gitu kan. Saya pun kecewa dengan hasil kemarin, tapi kan bagaimana merespon itu dan bagaimana mendefinisikan langkah ke depan, masing-masing beda. Dan bagi saya sekarang yang harus sama-sama kita cegah, adalah upaya pengembalian pemilihan presiden ke tangan MPR. Itu seolah-olah merebut satu-satunya kesempatan rakyat untuk bersama-sama menentukan arah demokrasi kembali ke tangan segelintir. Oke, jadi seburuk apapun yang terjadi sekarang ini, kalau demokrasinya itu tetap melibatkan partisipasi rakyat secara langsung, itu masih lebih baik daripada kita menyerahkan demokrasi itu ke tangan parlemen seperti dulu. Iya, saya berpendapat seperti itu. Oke, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, Mbak. Demokrasi tadi kan nilainya itu bisa kita berbeda pandangan. Walaupun kita misalnya jangankan antar negara, sesama warga saja itu berbeda pandangan dalam melihat demokrasi. Kalau HAM, bukankah HAM itu sifatnya, menurut saya, saya bisa salah, dia lebih universal daripada demokrasi. Iya, kan kita bisa kembali sebenarnya ke definisi HAM itu apa, kan? Dignity, kan Bang? Nah, ini jagonya Bang Abraham. Jadi, hak asasi ini, jadi hak-hak yang melekat pada diri manusia, yang kalau itu dicerabut, kita akan kehilangan yang maknanya dignity itu, kan? Makna kita sebagai manusia. Nah, ini kita nggak lagi bicara bahwa ini universal atau ini seharusnya tidak universal, gitu kan? Tapi kita bicara tentang apa yang dibutuhkan seorang manusia, yang melekat dalam diri manusia, gitu kan? Ketika seorang manusia butuh untuk mengutarakan pikirannya, itu kan sudah melekat dalam diri manusia, dimanapun dia tinggal. Kalau seorang manusia butuh untuk diakui hak-haknya untuk hak ekonominya, gitu kan? Hak untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Manusia dimanapun berada, butuh untuk dipenuhi kebutuhannya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa orang di Cina berbeda dalam hak ekonominya dibanding orang di Amerika, gitu kan? kita bisa berdebat, mendefinisikan prosesnya. Misalnya, dalam upaya memenuhi kebutuhan, maka dilakukan kebijakan seperti ini. Dalam upaya memenuhi kebutuhan, maka dilakukan sistem seperti ini. Tapi bahwa setiap manusia punya hak agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, itu kan sama di setiap daerah. Hak orang untuk dapat pendidikan, hak anak untuk mendapat pendidikan, itu kan juga seharusnya yang sama di setiap daerah. Berarti kalau begitu saya bisa menyimpulkan, mudah-mudahan nggak salah nih, bahwa nilai-nilai demokrasi itu sebenarnya lebih tidak universal dibandingkan nilai-nilai yang ada pada HAM. Bisa dikatakan. Maksudnya begini, nilai-nilai yang ada pada HAM itu sifatnya dia lebih universal daripada nilai-nilai demokrasi. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, ya. Saya bisa melihat seperti itu. Saya bisa sepakat seperti itu. Kita membandingkan langsung antara HAM dan demokrasi. Dan tadi ketika saya bilang bahwa kita bisa berdebat dengan orang yang mengusulkan pemilihan lewat MPF dan ini, itu kan artinya ada perbedaan di situ. Oke. Oke, berarti kan kalau kita lihat bahwa ternyata nilai-nilai demokrasi itu sebenarnya tidak terlalu universal ya. Itu ada pengaruh kearifan lokal yang ada di dalamnya. Tapi kalau nilai-nilai HAM itu dia sifatnya lebih universal. Iya. Sekarang dalam sistem demokrasi saja nih Bang. Amerika, Inggris sama-sama mengandung demokrasi. Tapi sistem pemerintahnya lain. Di sana masih ada, di sana pakai sistem parlementar yang pasti ada monarki kerajaan Inggris. Itu kan sudah lain berarti kan. Indonesia lain lagi. Kemudian dengan sistemnya sendiri. Juga dengan presidensial sendiri. Tapi kemudian kita bisa lihat sama-sama apa sih yang ditegakkan oleh demokrasi itu. Nah ini nanti kaitannya memang tujuannya akhirnya adalah upaya memenuhi HAM itu tadi. Oke. Jadi modelnya bisa berbeda, bentuknya bisa berbeda, tapi pada akhirnya hal yang ingin dicapai dan ingin dijaga lewat demokrasi adalah upaya kita untuk memenuhi hak-hak dasar setiap individu, setiap warga negara. Dimanapun di dunia ini, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Indonesia, Jepang atau Korea, sistem kita, sistem demokrasi yang sedang dijalankan itu bertujuan untuk bisa menjaga memenuhi hak-hak dasar warga negara. Apakah kalau tujuannya untuk memenuhi hak-hak dasar, terus kita memberikan privilege terhadap sekelompok etnis atau sekelompok orang, apakah itu termasuk hak asasi? Nah itu, itu kan cara kita melihatnya begini, ketika kemudian ada privilege kepada kelompok tertentu, pada keluarga tertentu, gitu kan, ada hak-hak orang lain yang sebenarnya terampas di situ. Kita mungkin nggak melihat secara kasat mata, tapi kita bisa melihat itu jika kita mau memahami lebih dalam. Ketika sebuah sistem diatur sedemikian rupa untuk memberi jalur pada orang tertentu agar bisa mencapai jabatan tertentu, kita secara bersamaan sedang mencegah orang-orang lain untuk ikut bisa punya kesempatan yang sama. Ini kan berlawanan dengan prinsip equality. Jadi privilege, korupsi, kolusi, nepotisme, itu semuanya melanggar hak-hak orang lain. Kalau protection? Protection atas? Atas sekelompok orang. Perlindungan khusus untuk orang-orang jelas melanggar. Ketika seseorang mendapat perlindungan, kenapa tidak orang lain? ini kita jangan ditarik ke hal remeh-temeh misalnya. Kenapa presiden dapat pas pampres lalu yang lain? Bukannya seperti itu. Tapi protection impunity ketika seseorang melanggar melakukan tindakan pelanggaran ham atau melakukan tindakan kriminal tapi kemudian tidak diproses hukum dibiarkan atau dianggap tidak bersalah itu kan impunity. Padahal itu jelas melanggar hukum. Nah kalau itu kasusnya terjadi di orang lain padahal kan itu akan bisa diproses. Karena begini mbak kenapa saya tanya akan begini? Kadang-kadang saya lihat ya saya mencoba browsing tadi ya banyak yang lebih mengedepankan bahwa Asian values itu lebih banyak aspek protection-nya memproteksi terhadap kearifan-kearifan lokal terhadap suatu wilayah. Kan begitu yang saya baca. Oh itu proteksi dalam arti itu memang betul Asian values sendiri itu hadirkan untuk mempertahankan status quo. Status quo itu kan memang selalu percaya bahwa yaudah yang seperti ini kondisi ini sudah baik nih kondisi ini harus kita pertahankan. Ini adalah kondisi ideal yang nanti kalau akan ada perubahan gitu kan mereka selalu menakut-nakuti seperti itu. Para pendukung status quo selalu membangun narasi jika stabilitas terganggu akan terjadi chaos. Padahal bagi kita yang percaya bahwa yang namanya progres dan kemajuan itu harus selalu diupayakan gitu kan kita tidak akan mau tunduk pada status quo kita tidak akan mau termakan pada atas nama stabilitas gak usah ngeritik-ngeritik gak bisa gitu jadi kalau diarahkan maksudnya proteksi itu adalah mempertahankan status quo ya itu jelas itu adalah upaya untuk mempreserve kekuasaan yang justru seharusnya selalu dikoreksi dari waktu ke waktu. Karena saya melihat begini ya cara pandang mereka di Asian Ville bahwa ada proteksi agar supaya tidak terjadi intervensi intervensi kebudayaan dari luar intervensi kearifan lokal luar yang bisa mempengaruhi cara hidup orang di wilayah itu itu kan yang saya lihat itu salah satu narasi yang tidak dibangun bang salah satu bidang yang saya pelajari cukup intens adalah yang namanya dekolonisasi jadi memang sekarang ini ada upaya kita untuk mengoreksi narasi yang berpusat pada western bahwa western itu bukan kiblat dari segalanya tapi dalam upaya mengoreksi itu kita juga tidak bisa membabi buta dengan menempatkan segala hal yang berasal dari kita sendiri itu selalu lebih baik kita lalu melakukan proteksi yang menutup pintu yang penting kita jangan sampai kemasukan apapun dari barat nah ini adalah situasi yang sama-sama buruk jadi semangat dekolonisasi itu adalah mengoreksi dominasi barat yang sudah ratusan tahun bercokol di masyarakat kita bahkan sampai hari ini walaupun penjajahan sudah tidak ada tapi keterjajahan negara dan keterjajahan mental itu masih terjadi nah jadi jangan sampai dekolonisasi kemudian diplesetkan atau didangkalkan pada upaya sekedar menutup diri lalu sekedar untuk meromantisasi mengagung-agungkan value sendiri itu jauh lebih bagus gitu jadi kita sedang membangun upaya untuk berpikir mandiri membangun budaya yang memang punya kemandirian kita sedang menolak didikte oleh bangsa barat atau bangsa manapun tapi kita juga sekaligus menolak kalau dengan alasan-alasan tertentu kemudian digunakanlah Asian values atau kemudian proteksi atau bahkan kata dikolonisasi itu digunakan hanya untuk sekedar sebagai narasi pelanggengan kekuasaan oleh otoritas oke jadi berarti memang itu narasi yang sekali diciptakan tentang proteksi untuk menolak perubahan-perubahan sebenarnya perubahan-perubahan yang sebenarnya mengandung solusi bukan menolak perubahan bahkan itu menolak gangguan-gangguan terhadap kekuasaannya menolak adanya kemungkinan intervensi dalam tanda kutip dengan kita menutup gitu kan udah kayak dia mau mengatakan this is our way udah jangan diganggu karena kita yang paling tahu nih tentang kondisi kita nah gitu nah jadi disini kita sebagai masyarakat let's get it asian virusnya betul-betul buka ya kok ini banyak menurut saya yang saya bisa simpulkan ini dia mengandung protection kan dia menerima protection itu sebagai itu salah satu bentuk asasi juga memproteksi kata begini protection terhadap yang lemah daripada hegemoni yang kuat kan gitu sebenarnya dia mau bangun jadi gini semangat dekolonisasi kita bikin itu kan sebenarnya semangat yang ingin membangun seperti itu kita sedang menolak hegemoni masalahnya yang sedang kita pertanyakan sekarang nih bang di dalam diskusi kita dan kita coba untuk memasyarakatkan adalah jangan sampai itu kemudian dipakai oleh penguasa-penguasa untuk mencengkram kita dan menolak sekedar menolak suara-suara kritis jadi dulu kan sejarahnya ketika tahun 80-an itu misalnya Soeharto atau Mahathir atau Likwanju gitu mereka menolak ketika dipertanyakan ada pelanggaran HAM atau ada apa gitu kan mereka akan mengatakan bahwa ini otoritas kita nih ini values kita nih jangan sampai jangan sampai gitu jadi kita pun bisa tetap mengkritik nilai-nilai yang sengaja dibangun oleh Western mereka pun jadi negara barat pun sedang berusaha untuk mengontrol kita sebenarnya kan untuk mendominasi kita kita juga koreksi itu oke sekarang ini sedikit intermesso tapi saya mau menunjukkan contoh nyata ketika terjadi sekarang ini apa yang terjadi di Palestina sekarang oke jelas Israel melakukan penjajahan kekerasan genosida dan lain-lain itu fakta fakta lalu negara-negara barat yang menyuarakan HAM dan sebagainya tiba-tiba kemudian tidak bisa melakukan fungsinya yang seharusnya tidak bersuara sekritis biasanya gitu kan ini kan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang selama ini mereka gembar-gemborkan gitu kan ternyata tidak konsisten mereka terapkan ini juga bisa kita kritik gitu loh jadi kita tetap melihat segala sesuatu dengan kritis kita bisa melihat bahwa ada kalanya atau sering kali bahkan nilai-nilai baik hal-hal baik itu disengaja digunakan oleh kekuasaan kekuasaan barat kekuasaan Israel kekuasaan Asia kekuasaan Indonesia untuk kepentingan mempertahankan status quo gitu gitu oke netizen apa yang disampaikan Mbak Oki ini menurut saya sesuatu yang luar biasa ya komprehensif dan sangat lengkap sehingga kita bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan Asian values itu dan yang terpenting bagi kita semua bahwa narasi tentang Asian values harus disikapi secara hati-hati karena jangan sampai ini dikembangkan untuk mempertahankan status quo dan sistem otoritarian yang sedang akan dibangun di negeri kita sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak selamat menikmati